Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Adin Nah di video kali ini kita akan membahas Vario 125 untuk varian ISS Warna ini salah satu warna favoritku Karena warna ini warna yang paling ganteng Menurut Adin Oke teman-teman bisa lihat di depan kalian Sudah ada Vario 125 ISS Warna hitam Ini untuk warnanya hitam semua ya teman-teman Dan apa saja fitur-fitur yang tersedia Dalam motor Vario 125 ISS terbaru tahun 2022 Kita akan bahas satu persatu Oke teman-teman kita bahas dulu dari bagian kepalanya Untuk bagian kepalanya ini warnanya hitamnya Hitam glossy Kombinasikan dengan warna hitam dop Di sini juga terdapat tulisan Honda Ini sticker ya teman-teman Buat emblem Dan untuk di bawahnya ini ada idling stop system Ini kombinasi warnanya hitam glossy dan hitam dop Kita lihat untuk sistem pencahaya ini full LED Untuk lampu utama LED Untuk lampu sen juga LED Kita akan lihat untuk tampilan kalau saat lampunya menyala Ini untuk tampilan saat lampu menyala Untuk lampu utama Full LED Dan untuk lampu sennya Nah ini untuk tampilan lampu sennya Juga sudah LED Jadi semua fitur-fitur untuk Vario 125 Untuk fitur lampunya sudah full LED Untuk bentuk lampunya bisa kita lihat Ini modelnya sangat sporty Lancip Oke jadi keunggulan dari lampu LED Selain lebih terang juga itu lebih hemat Karena untuk penggantian lampu LED ini sangat lama Jadi dibandingkan dengan lampu lampu LED Selain juga lebih terang Juga lebih hemat Karena untuk penggantiannya itu sangatlah lama Kita lanjut ke bawah Di sini ada tulisan kombi brake system Jadi kombi brake system itu sistem pengereman Dengan kombinasi antara rem depan dan rem belakang Jadi kalau teman-teman saat berkendara terus ngerem belakang Depan ikut mengerem Jadi untuk menstabilkan pengereman Itu kombinasinya 70 per 30 Dan nanti kalau dirasa masih kurang Kalian bisa ditambahkan lagi untuk rem depannya Ini untuk selebor depan juga warnanya hitam dok Gak ada kombinasi apapun Untuk sistem pengereman depan ini single piston merek Tokicho Ini untuk model piringan cakramnya masih biasa Belum yang model Wafi Ukuran ban depan Ukuran ban depan itu 80 per 90 80 per 90 disini menggunakan merek IRC Dan ini untuk tampilannya Itu untuk pelek-peleknya juga warna hitam Untuk shock packer depan juga warna hitam Kita lanjut untuk bagian speedometer Ini untuk tampilan speedometernya Saat kalian menyalakan Teman teman disini ada kilometer Terus disini ada jam juga Disini ada indikator bensin Ini untuk lampu sen kanan kiri Terus ini jarak jauh-jarak dekat Untuk bagian kiri disini ada Tombol jarak jauh-jarak dekat Ini ada klakson Untuk bagian kiri ini juga warna hitam semua Disini ada handrem Jadi berfungsi untuk memberikan pengereman yang maksimal Untuk pengamanan saat kalian berhenti Di tanjakan ataupun turunan Kita lanjut ke sebelah kanan Disini ada fitur idling stop system Jadi untuk kegunaan dari idling stop system ini Untuk meningginkan mesin Jadi kalau kalian berkendara Dan berhenti lebih dari 3 detik Motor otomatis akan mati Dan untuk caranya lainnya Kalian tinggal putar tuas saja Tanpa perlu stakter lagi Disini untuk bagian pengereman Juga dibalut warna hitam Untuk tuas gas juga warna hitam Ini ada tombol stater Di bagian bawah Ini ada rak serbaguna Kanan dan kiri Dan untuk vario 125 SS Kalian akan mendapatkan Dua kunci dan satu remote Ini remote berfungsi untuk Remote unsperback system Jadi kalau kalian parkir Terus kalian bingung cari motor sebelah Mana kalian tinggal pencet ini Answer back system Nah motor akan berbunyi Dan ini untuk alarm Anti maling Untuk cara membuka jok Juga dari pan Kalian tinggal Pas kan itu posisi Anak kunci di Tulisan seat Lalu pencet Tombol seat Tombol seat ini Oke Kurang pas Nah ini udah Tombol seat Lalu kalian tinggal pencet Oke ini udah Pastikan Tulisan seat Terus kalian tinggal pencet Nah Itu jok udah otomatis Membuka Oke di bawah ini Juga ada Gandungan Jadi untuk kalian belanja Bisa di Gandungan disini Kita lihat untuk Bijakan kakinya Untuk bijakan kaki depan Semua warnanya hitam Ini untuk tempat kaki Oke teman-teman Kita lanjut Untuk bagian Stripping sambing Untuk vario 125 Ini warnanya Hitam semua Tidak ada kombinasi lain Disini ada tulisan Vario emblem Vario ini timbul Warna silver Oke kita lihat Untuk sampingnya Disini aja Tulisan PGM Full injection Semua warnanya Hitam semua Teman-teman Kita lanjut ke bawah Disini ada tulisan ESP Ini Untuk vario 125 Terbaru Tahun 2022 Telah menggunakan Mesin Full injection ESP Dimana untuk Mesin itu Sudah terbukti Kalau mesin hunda Dan untuk konsumsi Bahan bakarnya Itu sangatlah hirit Kita lihat Untuk pijakan Di belakang Ini masih Menggunakan Model jadul Ya teman-teman Pipa yang Dibalut dengan Karet Dan untuk Vario 125 Di sini Tidak terdapat Kikstarter Tidak seperti Vario Tidak seperti Vario Vario Sebelumnya Dan juga Seperti Bit Itu masih ada Fitur Kickstarter Tapi untuk Vario 125 Itu Sudah tidak Terdapat Fitur Kickstarter Di sini Di sini Juga Warnanya Semua Untuk Sok belakang Menggunakan Single Single Sok Dan kita Lihat Untuk Sistem pengereman Belakang Untuk Vario 125 Masih Menggunakan Tromol Belum Menggunakan Cakram Kita Lihat Untuk Ukuran Ban Belakang Untuk Ukuran Belakang Ukuran Bannya Itu 90 Per 90 14 Kita Lihat Untuk Tampilan Belakang Ini Seperti Ini Ini Juga Sudah Full LED Lampu Belakang Dan Lampu Sen Juga Segera Menggunakan LED Disini Ada Mata Kucing Berfungsi Kalau Kalian Berkendana Malam Terus Ada Lampu Dari Belakang Itu Akan Mematakan Disini Ada Tempat Plat Jadi Kalau Kalian Membeli Vario 125 Kalian Akan Mendapatkan Plat Wadah Plat Seperti Ini Dan Ini Untuk Kampilan Sebor Belakang Sporty Teman 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 Kita Lanjut Ke Bagian Kenal Pot Disini Warnanya Hitam Dikombinasikan Dengan Ini Warna Silver Untuk Tutup Kenal Pot Ini Dari Plastik Tampilannya Sporty Dan Kita Lihat Disini Ada Untuk Pendingin Cairan Jadi Untuk Vario 125 Telah Menggunakan Pendingin Cairan Kalau Untuk Pit Itu Masih Pemakai Pendingin Udara Kita Lihat Untuk Vario 125 Sudah Lumayan Gede Untuk Bagasinya Ini Untuk Helm Masuk Ya Teman Teman Untuk Mengisi Bensin Dan Untuk Bagian Ini Untuk Bagel Belakang Ini Terbuat Dari Besi Oke Warnanya Juga Hitam Semua Tidak Ada Kombinasi Lain Oke Teman Teman Setelah Kita Lihat Untuk Fitur Fitur Vario 125 Ini Berapa Harganya Untuk Vario 125 YSS Ini Untuk Harganya Itu Rp23.880.000 Ini Untuk OTR Kedu Dan Banyumas Biasanya Untuk Kota Kota Lain Itu Ada Selisih Harganya Ini Untuk Varian YSS Harganya Rp23.880.000 Dan Untuk Yang CBS Itu Rp23.120.000 Untuk Pilihan Warna YSS Ada Dua Pilihan Warna Satu Warna Hitam Satu Warna Putih Dan Semuanya Itu Warnanya Dok Oke Teman Sekian Untuk Video Kali Ini Untuk Kalian Yang Akan Ada Rencana Membeli Motor Kalian Bisa Hubungi Nomor Adin Di Deskripsi Untuk Prosesnya Nggak Lama Cukup Satu Sampai Dua Hari Dan Kenapa Kita Sarankan Untuk Kalian Yang Akan Membeli Motor Ini Karena Motor Ini Inden Inden Nggak Lama Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Salam Satu Hati Assalamualaikum Wabarokatuh Bermanfaat